Assalamu'alaikum sahabat-bahis Nih, aku kasih tau 3 tingkatan seseorang menghidupkan Lelkul Qadar Yang pertama, tingkatan yang paling utama Tingkatan ini bisa dibilang tingkatan paling pro dalam menghidupkan malam Kok bisa? Karena di tingkatan ini, seseorang muslim akan menghidupkan seluruh malam dengan ibadah Seperti sholat, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwafa fu'ani Yang kedua, tingkatan pertengahan Nah, kalau tingkatan ini, memperbanyak amalan seperti sholat, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa di sebagian malam aja Tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling rendah Nah, tingkatan ini adalah tingkatan paling sederhana biar dapat Lelatur Qadar Cukup dengan mengerjakan sholat isya' secara berjamaah Dan bertekad ingin melaksanakan sholat subuh secara berjamaah Untuk ukuran kita, sepertinya akan sulit untuk berada di tingkatan pertama Tapi, minimal, bisalah ya, lakukan nomor tiga Jangan sampai sholat wajib aja masih di rumah Jangan sampai sholat wajib aja Terima kasih telah menonton!